Di kelas 8, ketemu lagi kita dalam PJJ secara virtual Kali ini Bapak akan membahas latihan soal-soal cermin dan lensa yang saya berikan kemarin Ada 5 soal, coba kita amati soal nomor 1 Sebuah benda berada di depan lensa jembung sejauh 40 cm Jika jari-jari lensa 60 cm, tentukanlah jarak dan sifat bayangan serta perbesarannya Berarti lensa jembung fokusnya positif, berarti jari-jarinya positif Nah, kalau jari-jarinya 60 cm, berarti fokusnya setengah jari-jari ya F setengah dari R Setengah dari 60 itu adalah 30 ya 60 bagi 2 Benda, letak benda kecil lensa itu SO Itu 40 cm Tentukan jarak bayangan SI ya Rumusnya apa ini? 1 per F sama dengan 1 per SO Tambah 1 per SI 1 per F 1 per 30 1 per SO 1 per 40 ya Tambah 1 per SI Ini pindah ke ruang kiri ya Berarti 1 per 30 Kurang 1 per 40 ya Sama dengan 1 per SI Berarti nanti Sama akan penyebutnya ya 120 bagi 34 ya Terus ini 120 bagi 40 3 ya 1 per SI ya 4 kurang 3 udah bisa ya 1 per 120 Itu baru 1 per SI Itu baru per SI Berarti SI nya dibalik ya 120 per 1 Berarti 120 cm Nah disini nanti nilai muta itu selalu positif ya berarti 120 SI nya SO nya 40 ya 12 bagi 4 berarti 3 ini kan lebih besar dari 1 berarti ini diper diperbesar ya berarti sifat bayangannya apa nyata terbalik diperbesar oke seperti itu yang nomor 1 nomor 2 perhatikan gambar berikut tentukan jarak dan sifat bayangan serta perbesarannya ini berarti cermin cekung karena sisi yang tidak diarsir melengkung ke dalam cermin cekung ini fokusnya bernilai 12 cm positif ya cermin cekung jarak benda ke cermin itu SO 20 cm ditanya sifat bayangan atau jarak bayangan berarti SI sama seperti tadi ya berarti 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI F nya ini F ya bukan FO ya sorry 1 per F 1 per 12 dong ya 1 per SO 20 tambah 1 per SI nah ini berarti pindah ke ruas kiri jadi kurang ya 1 per 12 kurang 1 per 20 sama dengan 1 per SI KPK 12 dengan 20 60 ya 60 bagi 12 5 ya 60 bagi 20 3 1 per SI ya nah ini sudah bisa dikurang ya 5 kurang 3 2 per 6 1 per SI berarti SI nya dibalik ya 60 bagi 30 cm ya berarti SI nya positif berarti apa sifat bayangannya sifat bayangan ya pasti nyata ya nyata atau sejati nyata pasti ter terbalik tinggal dicari perbesarannya perbesarannya itu N SI per SO SI nya berapa tadi 30 per 30 per SO nya 20 30 per 20 corek 0 nya 3 per 2 ya N nya 3 per 2 itu berarti lebih besar dari 1 berarti ini diperbesar dong oke nah seperti itu yang nomor 2 sama seperti nomor 1 oke lanjut nomor 3 sebuah benda yang tingginya 10 cm letakkan 30 cm depan sebuah cermin cembung yang memiliki fokus 15 itulah letak bayangan perbesaran tinggi bayangan dan sifat-sifatnya berarti disini yang diketahui adalah tinggi tinggi benda HO ya 10 cm diletakkan 30 cm depan sebuah cermin cembung berarti SO ya 30 cm memiliki fokusnya ini negatif ya negatif 15 cm letak bayangan SI nah itu hanya berarti apa maksudnya 1 per F ya 1 per min 15 1 per SO 30 ya tambah 1 per SI pindah ke ruas kiri jadi kurang ya jadi gimana min 1 per 15 kurang 1 per 30 1 per SI samakan ini 30 ya bagi 15 2 ya min ya 1 per 30 1 per SI min 2 kurang 1 min 3 ya berarti 1 per SI berarti SI nya dibalik ya 30 bagi min 3 berarti min 10 cm SI nya negatif berarti apa sifatnya nih berarti maya dong sifat bayangannya maya itu semu atau hayal maya selalu tegak berapa perbesarannya M nilai mutla ya SI per SO berarti SI nya kan negatif 10 per SO nya 30 berarti ini min 1 per 3 ya dimutlakkan jadi positif 1 per 3 kalau 1 per 3 M nya kurang dari 1 ya di per kecil ya nah sekarang sifatnya maya semu tegak di per kecil tinggi bayangan dari nilai M ya HI per HO ini M nya 1 per 3 HI nya yang ditanya HO nya berapa 10 kali silang 3 HI sama dengan 10 berarti HI nya 10 per 3 cm ya seperti itu yang nomor 3 oke fokusnya negatif nomor 4 sebuah benda berada 24 cm depan lensa cembung yang jari-jarinya 24 tentukan jarak dan proses sifat yang terbentuk berarti SO nya 24 lah ya jari-jarinya 24 cm berarti nanti bendahnya di jari-jari ya lensa cembung berarti jarak fokus ini fokusnya tengah R ya fokusnya positif ini setengah dari 24 berarti 12 ya berapa SI nya 1 per F 1 per 12 ya 1 per SO 24 tambah 1 per SI ya pindah ke ruas kiri 1 per 12 kurang 1 per 24 1 per SI berarti ini 24 ya bagi 12 2 1 per 24 1 per SI nah tinggal 2 kurang 1 1 per 24 ya 1 per SI berarti SI nya dibalik 24 per 1 24 centi berarti bayangnya tetap di 24 centi ya nah perbesarannya M sama dengan nilai mutla SI per SO berarti 24 per SO nya 24 ya berarti perbesarannya 1 berarti kalau gitu sifat bayangannya udah tau kita ya sifat bayangan yang pertama dia nilai SI nya positif bayangan nyata ya nyata nanti selalu terbalik M nya sama dengan 1 berarti sama besar ya jadi ukuran bayangan dengan benda sama besar seperti itu yang nomor 4 ya kita lihat nomor 5 yang terakhir tentukanlah kekuatan sebuah lensa jembung yang memiliki jari-jari 10 cm berarti lensa jembung fokusnya positif ya kalau jari-jarinya 10 cm berarti fokusnya setengah jari-jari berapanya setengah dari 10 5 cm ya nah kalau ditanya berapa kekuatan lensa sama simbolnya V ya V sama dengan 100 dibagi F F nya dalam satuan cm ya 100 dibagi 5 ya berarti 10 bagi 5 20 dalam satuan diotri oke seperti itu pembahasan soal-soal cermin dan lensa yang saya berikan kemarin boleh diulang-ulang dan ini semoga bermanfaat terima kasih selamat pagi